Kueni pasti tidak setuju jika dimintai pendapatnya tentang film Amerika ini di mana ada wanita Vietnam memerankan adegan melayani hasrat tentara Amerika di perang Vietnam. Apalagi Kueni belakangan sangat religis sekali di bulan Ramadan ini, sedangkan di film Amerika ini ada adegan wanita Vietnam melayani puluhan tentara Amerika di kala sedang perang Vietnam. Namanya juga film, bukan? Olah yang salah itu prajuritnya, bukan sistemnya, bukan pemimpinnya. Ini untuk mengelabuhi saja para penonton bahwa di Vietnam itu Amerika hebat. Seolah-olah terjadi kekalahan itu ya karena kedisiplinan prajurit yang salah. Padahal bukan begitu kan, emang kenyataannya Petkong itu menguasai medan. Nah, ketika Joker itu menyerang tentara Petkong yang berada di suatu markas, maka diutuslah seseorang maju ke depan dan apa yang terjadi ternyata terbunuh. Akhirnya buas. Maka Darganer itu yang dulu membantai para petani, para peladang itu, dia tampil ke depan, kemudian dia membantai. Keberanian tentara Amerika dan kehebatannya ditonjolkan di film ini, walau keperkasaannya tidak sehebat di film Rambol, di film ini, sesuai sejarah perang Vietnam di mana Amerika menderita kekalahan. Sangat juang masuk tidak ada rasa takutnya karena percontohan tadi lah salah satu contoh diantaranya. Disitulah adegan hebatnya tentara Amerika yang ingin membantu Vietnam, lagi-lagi ya ceritanya ingin membantu Vietnam padahal ingin menguasai kan. Jadi seolah-olah disitu perkasa yang luar biasa. Di antaranya untuk beladiri, menutupi rasa malu tentara Amerika yang kalah perang secara total, Vietnam Kong atau Fit Kong adalah julukan dan istilah umum untuk menyebut gerakan bersenjata yang digerakkan oleh komunis dan organisasi front persatuan di Vietnam Selatan. Tidak manusiawi sekali ketika dia dengan begitu enaknya menembaki para petani wanita dan anak-anak yang bahkan tidak ikut terlibat dalam peperangan yang terjadi. Setelah turun di titik aman pendaratan, Joker masih harus berjalan kaki menuju geris depan yang disitu dia sempat teralihkan oleh penemuan beberapa mayat warga lokal Vietnam yang katanya sengaja dibantai oleh pasukan NVE atau Fit Kong julukan dan istilah umum untuk menyebut gerakan bersenjata yang digerakkan oleh komunis dan orang. Mulai muncul adegan tentara Amerika bermesraan dengan wanita cantik Vietnam di situasi perang yang senit. Sebenarnya tentara Amerika sangat mencekam saat itu. Tapi lihatlah di film ini, ada peluang bercinta. Mereka itu bercinta seolah-olah mempermainkan wanita-wanita cantik Vietnam bala tentara Amerika itu datang di Vietnam ya berkura-kura bukan berperang tapi di situ bermanja-manja meluapkan di dalam cerita film ini dikatakannya ya cairan-cairan birahi begitu kan diluapkanlah kepada wanita-wanita cantik Vietnam itu. Ini sebenarnya kan pelecehan. Seolah-olah suasana perang bagi tentara Amerika itu benar-benar menarik dan menyenangkan sehingga bisa menikmati wanita-wanita cantik Vietnam seperti di adegan film ini. Ini wanitanya salah satu contoh kan memang wajahnya wajah Vietnam. Apakah betul itu penduduk Vietnam yang sekarang ikut membuat film Amerika ini untuk memperbaiki citranya walau alam ya namanya juga propaganda. Nah disini menjatuhkan citra Vietnam salah satu diantaranya tentara Amerika memperlakukan wanita-wanita cantik Vietnam dalam suasana berperang padahal mencekam kan tidak ada tentara yang bisa pulang dengan sempurna tidak ada tentara yang pulang utuh rata-rata cacat kan begitu ya kebanyakan memang tidak bisa kembali dikubur di lokasi perang itu salah satu diantaranya dan di dalam cerita film ini sesuai dengan sejarah ujung-ujungnya bahwa Amerika itu kalah. Ujung-ujungnya bercerita bahwa Amerika itu di dalam perang Vietnam kalah. Tetapi di dalam cerita ini ya seperti tadi tentara Amerika dalam suasana perang itu ketika temannya terbunuh menjadi buas akhirnya menjadi rembo di menembak membabi buta akhirnya terbantailah dan tertangkaplah tentara Petkom kan begitu padahal realitanya kan tidak begitu orang tentara Petkom itu ada di bawah tanah seperti halnya di Palestina antara Hamas saat ini jadi salah satu contoh seperti itu. Seperti menjelang pertengahan bulan Ramadan tahun 2024 ini di Palestina Hamas begitu gemilang memenangkan pertempuran karena terlindung berada di dalam lubang yang sangat dalam namun rakyat sipil Palestina ribuan menjatuh korban dan gedung-gedung tempat tinggal mereka dirobohkan tentara penguasa kisah di timur tengah ini juga jika diangkat ke film layar lebar mungkin bisa terbalik keadaannya terpanjang untuk selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati